Halo assalamualaikum sayang ketemu lagi ya di vlog jalan-jalannya Mami Yuni Wijaya hari ini Mami mau ajak kalian ke wisata Gedung Songo di puncak Bandungan Kabupaten Semarang nah ini kita sudah sampai ya sayang ya lalu kita cari parkir dan beli tiketnya dulu untuk tiket masuknya itu per orangnya Rp15.000 ya sayang dan untuk turis tiketnya Rp75.000 untuk ke Gedung Songo ini kendaraan kalian harus bener-bener fit ya sayang ya karena ini tuh naiknya banget-banget ya jadinya naiknya tuh tinggi karena ini adalah yang tertinggi di daerah Kabupaten Semarang ini sebenarnya aku telat bikin videonya karena saat aku pergi ke Gedung Songo ini saat Natal kemarin dan liburan Tahun Baru begini suasana Natal dan Tahun Baru di Gedung Songo yaitu bener-bener rame banget karena memang pas masa liburan anak sekolah ya jadi memang rame nya minta ampun pas masuknya itu untel-untelan ya guys maksudnya itu antri ya daripada antri lama mendingan kita kita berfoto-foto dulu di tulisan Gedung Songonya ini karena memang dapat viewnya pegunungan yang cantik di belakang jadi kita asikin aja lah foto-foto dulu ya daripada ikut-ikutan antri untel-untelan di sana di tiket masuknya ya di apa pintu masuknya jadinya ya kita foto-foto aja dulu deh ya nih say lihat uh untel-untelan kayak gitu guys ya kadang ada yang bau keringatnya ya yang bapak-bapak itu kadang jadi kita harus bener-bener antri ya sabar ya Nah saat masuk kita harus wajib scan barcode tiket masuknya jadi nggak bisa ya untuk kalian yang suka nyelundup-nyelundup cantik gitu nggak boleh ya sayangnya harus beli di sini ada juga wisata kuda ya sayang ya dan ini adalah tiket untuk berwisata kudanya itu ada macam-macam yang bisa kalian baca sendiri ya untuk kalian yang lapar disini banyak juga tersedia snack dan ada juga warung makan Nah tadi itu kita juga mampir ya untuk sarapan dulu di salah satu warung di kiri jalan ini nah untuk kalian yang mau wisata kuda itu kalian bisa di sini untuk tunggu kudanya dan antri di sini ya 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 ini kita sudah sampai di candi gedung pertama atau candi gedung satu tapi kita udah ngos-ngosan rasanya ya saat naik ini tips untuk kalian yang mau ke gedung Songo itu pakai sendal atau sepatu senyaman mungkin karena ini tuh naiknya bener-bener tanjakannya ngeri guys dan wajib pakai jaket karena disini cuacanya bener-bener tidak menentu saat sampai di pertengahan jalan yang tadinya itu tadi panas bener-bener panas sekarang jadi kabut seperti ini guys jadi kita memutuskan untuk turun karena takutnya hujan dan wajib ya harus yang anget-anget minumnya supaya nggak kedinginan disini dan bener guys akhirnya hujan juga jadi kita harus meneduh atau ngiyuk ya guys disini di warung sambil minum teh panas hujan deresnya hanya lima menit dan sekarang panas lagi guys tuh kan aku bilang apa disini tuh cuacanya bener-bener nggak menentu kadang panas tiba-tiba hujan nanti tiba-tiba kabut kayak gitu jadi harus persiapan jaket juga payung kalau payung sih ada ya persewaan disini capek juga guys disini tuh ya naiknya dan kita tidur-tiduran sebentar lah ya sambil biar kakinya nggak kram waktu naik tadi karena bener-bener nanjak setelah selesai beristirahat kita memutuskan untuk turun pulang ke hotel guys karena cuacanya bener-bener ekstrim ya di sini tuh mau kabut udah peteng banget ini mendungnya dan kita harus turun segera turun daripada nanti kenapa-napa ya di atas jadi cari selamatnya aja deh ya cari amannya untuk kalian yang mau beli oleh-oleh banyak ya di sini ya guys untungnya ini kita sudah sampai basement atau tempat parkiran guys di sini tuh kabutnya karena angin hujan beres banget dan anginnya kencang banget guys ini anginnya bener-bener menakutkan guys Alhamdulillah ini kita sudah sampai Bandungan dan seperti biasa kita mampir di warung langganan kita yaitu di warung seafood ini tuh warung kecil tapi masakannya mewah maksudnya masakannya tuh enak seperti di Resto bener-bener di Resto masakannya tapi padahal ini warung kecil guys dan seperti biasa kita pesennya yang anget-anget ya karena cuacanya lagi dingin kita pesen sup ayam jamur juga kerang saus mentega kita makan dulu ya sayang ya 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 saking enaknya guys ini satu piring kerang dihabisin dia sendiri ya guys ini saking yang enaknya jenjenik imbu ya bujuku sadar operannya ono istrinya yang depannya juga membutuhkan itu kok yoti habis ke dewey ngonoloyo janjian ini sup jamurnya itu porsi besar guys sup ayam jamur dan kita nggak habis pastinya dibawa pulang ya bungkus ya sayang Oke selesai sudah kita jalan-jalan untuk hari ini terima kasih untuk kalian yang sudah selalu mengikuti video-video Mami Yuni Wijaya like comment share and subscribe thank you sayang